this call is now being recorded salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat pagi anak-anak hebat bagaimana kabarnya hari ini belum belajar kita berlebih dahulu siap berdoa gitu ya pak jasmin sikap berdoa gitu coba tangan diangkat yang mas matanya belum bisa terpejam nanti berdoa sendiri ya ayo jasmin berdoa mulai mbak jasmin i am Allah Terima kasih. 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 Sekarang dimatikan lagi mikrofonnya Satu, dua, tiga Dimatikan semua mikrofonnya Nah ini selanjutnya Ustazah punya Gambar dia Ada yang pernah main ini Ya dadu Dimatikan lagi mikrofonnya Satu, dua, tiga Dimatikan dulu mikrofonnya Alia coba Oke Nah disini kita lihat Gambar dadunya Kalau dadu ini Dia kotaknya panjang apa? Kecil kayak gini Kecil Kalau yang kotaknya itu dia nggak panjang Cuma pendek seperti ini disebut dengan apa? Kukus Kalau yang kotaknya panjang seperti ini Kalau yang kotaknya seperti ini Nggak panjang Ini namanya apa? Ini namanya apa? Kukus Kalau yang kulit ini namanya Mulai 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 Inget-inget ya Diinget Lalu Ustazah Kasih waktu Lima Dihitung sampai lima Setelah ini Ustazah punya gambar lagi Kalian nanti tebak ya Yuk Ustazah hitung sampai lima Dilihat gambarnya Diinget-inget namanya Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Satu 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 Sekarang Ustazah Tunjukkan gambar Punya Matikan dulu mikrofonnya Satu Dua Tiga Oke Ini sudah diingat-ingat ya namanya Sekarang Ustazah punya gambar lagi Ingat Bola Kalau kotak panjang Balok Kalau kotaknya pendek Seperti ini Kubus Kalau yang seperti gelas Tabung Sekarang Ustazah punya gambar Ayo kita tebak yuk Nah ini gambar apa nak Ayo Ayo Pensil 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 Dengarkan dulu Dengarkan dulu Pensil ini Dia punya bentuk apa Bola Tabung Apa kubus Pensil Terus Terus Panjang Terus Panjang Utama ini Kapan Nulisnya Terus Papan Ini bentuk apa Ini bentuk apa ya Tadi Asi Turus Panjang Coba Dia kotak enggak Coba Ini bentuknya kotak enggak Coba enggak Ini bentuknya kotak enggak Ayo Mbak yang jawab Iya siapa Ustazah pengen tahu Saya Pinter Mbak Nadia Adik Biar sekali Mbak Nadia Ini Nak Ini kan Dia bukan kotak Dia juga bukan bola Berarti Coba kalian lihat Tabung tadi Bentuknya kan kayak gini Panjang ke atas Seperti ini Berarti Ini mirip enggak dengan tabung bentuknya Tidak 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 Mbak Mbak Ustazah Ustazah Tindukkan lagi ya Itu tabung Ustazah Bentar Ini dengan balok 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 itu Yang kayak gini loh Tidak Kalau penjualan Lihat ini dia Pensil Pensil itu Mirip dengan tabung enggak Tidak 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 Tabung itu kayak kotor Dia panjang Terus atasnya Seperti ini Itu Bentuk apa Tabung Pencil ini memiliki Pencil apa Tabung apa Bola Kok bola Tabung Tabung Pintar Sekarang lagi Ustazah punya gambar Selanjutnya Jadi coba Dijawab bersama-sama yang kompak Pencil ini Berbentuk bola Tabung apa Tabung Cukup Nah seperti ini Kita tunjukkan dulu Coba Kita pensil Semuanya Lihat Punya Ustazah Nah Yang dimasuk tabung itu Ini nganak Sampai sini Nah ini Seperti ini Namanya Tabung Botol juga Kan hampir Milih Panjang Ke arah Nah Itu namanya Bentuk apa Tadi Tadi Tabung 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 Bisa Semuanya Tabung 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 Bisa Sekarang Coba Dicebak lagi Nah disini Nah disini ada gambar Apa Kotak pensil Kotak pensil Kita amati dulu Kita lihat dulu Kotak pensil ini Sebentar Kotak pensil ini Dia kotaknya pendek Apa panjang 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 Kugus Apa balok Ya Balok Kita lihat dulu Ya Apa balok Ya Tadi Ya Pinter Kalau kotaknya panjang Namanya Balok Balok Sekarang Yuk Kita tebak lagi Busku Busku Mas Aisyah Padahal Tanya gambar lagi Ada yang tahu Ini gambar Apa ya Poto Jangka Pocok Sanjata Pocok Dekati 경g Tentukan Pak Pocok Pas Dengarkan Ustadzah Kotak kado ini dia kotaknya panjang Apa kecil pendek? Ayo Pendek Kalau pendek tadi namanya apa? Kugus 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 Kalau yang kotaknya panjang namanya? Balok 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 Yang kotaknya pendek namanya? Kugus 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 Lanjut 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 ya Ada yang bingung sampai sini? Bola 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 Ayo, siap-siap ya Ada tanya satu-satu Mbak Aira Mbak Aira Ya Mbak Aira Mbak Aira Saya sebentar Nah, ini gambar apa Mbak Aira Pencil 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 Memilih bentuk apa Tubus apa tabung Salak Hah Apa Mbak Aira Hmm Yang banyak dimatikan Ini Mbak Aira Yang Telefonnya Apa Mbak Aira Memiliki bentuk apa ya Ini dia tadi kayak Botol enggak panjangnya ke aras Coba Mbak Aira Dilihat gambarnya dulu Ini panjangnya ke atas Dia mirip botol enggak Mirip enggak Mbak Aira Coba Hmm, mana suaranya Mbak Aira Mantuk-mantuk doang Mantuk-mantuk doang Coba Dilihat Ini kan pensilnya ini panjang Mirip enggak dengan Dan kalau botol yang panjang gitu Iya Iya Tadi kalau botol Berkelas Bentuknya apa Kubus apa tabung Kubus Tabung Kubus apa tabung 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 Oke Mbak Aira Perhatikan lagi ya Perhatikan lagi ya Kalau kubus itu Yang kotak ini Mbak Aira Ya Kotaknya yang pendek Namanya kubus Apa Mbak Aira Kubus Tak Apa Mbak Aira Kubus Kubus Coba yang selain Mbak Aira Dimatikan dulu ya Mikrofonnya Terus Kalau ini Mbak Aira Bentuk apa Yang mana us Ini yang usah saya tunjuk Bola Bola Kalau kotaknya panjang Bentuk apa Balok Ya Balok Nah Kalau yang seperti Botol Seperti gelas ini Disebut apa Mbak Aira Apa Mbak Aira Tabung 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 Ya Mbak Aira ya Bisa Coba Saya tanya lagi Mas Yafran Dimatikan dulu nak Mikrofonnya Yuk Mbak Aira Ini tadi Bentuk apa Mbak Aira Yang kotak panjang Balok Balok Kalau kotaknya pendek Kubus Kubus Nah kalau dia panjang ke atas Seperti botol Seperti gelas Namanya Tabung Tabung Yuk sekarang Mbak Aira tebak ini ya Nah Ini tadi Dia mirip Bentuk apa Balok apa tabung Tabung Pinter Tabung Oke Kalau ini Mbak Aira Kotaknya panjang Balok apa Kubus ya tadi Yang kotaknya panjang Pinter Kalau ini Mbak Aira Kotaknya yang pendek Pinter Kubus Yang ini Kula Oke Kula Pinter Terima kasih Mbak Aira Sama-sama Coba yang lainnya Sudah bisa Masih ada yang bingung Nggak Sudah bisa Sudah bisa Bisa Sekarang Saya ingin Tanya ke Mas Azam Oke Ust Mas Azam ini Bentuk apa Tabung Tabung Sekarang Mas Radika Mas Radika Ini Kotak panjang Kan Berarti Bentuk apa Balok apa Kubus Balok Balok Good Sekarang Mbak Iva Mbak Iva Ini bentuk Apa Kotak Kecil Pendek Balok Balok apa Kubus Kubus Sekarang Mbak Kesya Mbak Kesya Ini bentuk apa Bola Bola Sekarang Mbak Kici Mbak Kici Mbak Kici Ini Ustazah punya Botol Botol ini bentuknya Apa Tabung Apa Kubus Kubus Tabung Apa Kubus Apa Tabung 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 Kalau 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 Kotak Pensilnya Ustazah Balok apa Kubus Balok Terima kasih Sekarang Mbak Akilah Mbak Akilah Mbak Akilah Mbak Akilah ada Ayo Mbak Akilah Di sini Ustazah punya Kotak Makan Mana Mbak Akilah Coba Mbak Akilah Haira Putri Nyalakan Nak Mikrofonnya Mbak Akilah Haira Putri Ada Ada Oke Mbak Akilah Ini Ustazah punya Kotak Makan Coba Ini bentuk Apa Kubus Apa Balok Kubus Tadi Mbak Akilah Tanya Coba Dijawab Sendiri Mbak Akilah Lihat Ustazah Dijawab Sebisanya Ini Ustazah punya Kotak Pensil Coba Diperhatikan Ini Kotaknya Panjang Apa Pendek Mbak Akilah Kotak Panjang 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 Kalau Panjang Berarti Disebut Apa Balok Apa Kubus Balok Nah Kalau Yang ini Kotaknya Panjang Apa Pendek 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 Berarti Disebut Balok Apa Kubus Kalau Pendek Kubus Bisa Mbak Akilah Bisa 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 Kalau Ini Tadi Apa Mbak Akilah Bentuknya Ayo Panjang Berarti Balok Apa Kubus Balok Balok Bisa Kalau Ini Ayo Lihat Ustazah Kalau Apa Kubus Kalau Ini Mbak Akilah Botol Minumnya Ustazah Mbak Akilah Mbak Akilah Mbak Akilah Ini Sama Kayak Gelas Tadi Panjang Keatah Sama Kayak Pensi Juga Sapa Tabung Mbak Akilah Ayo Mbak Akilah Apa Ini Bentuk Bentuk Teman Teman Tabung Apa Kubus Ya Tabung Tabung Kalau Kubus Itu Yang Bentuknya Kotak Cil Seperti Ini Ya Bisa Semuanya Coba Sekarang Ustazah Pengen Tanya Ke Kalian Semua Benda Di Sekitar Kalian Yang Bentuknya Pabung Apa 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 Sampai 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 Kalau yang Balok Balok Apa contohnya Yang misalnya pegang ini Balok Kalau Yang tersebut Kubus Kubus Kenapa Sanggupan A Banyak Kalau Bukus Bukus Nampak Bukus sekarang disiapkan bukunya kita nulis dulu ya nanti sambil ustadah tanya biar bisa semua aku sudah siapin itu ini tuh buku apa buku berhitung Oh ditulis berhitung atau berhitung berhitung beneran berhitung Oh iya kan ini matematika nak Oh ditulis semuanya dikasih nomor enggak ustazah ya ini nomor satu dua pusatnya silahkan bentuk bunda itu ditulis juga enggak ntar ya dengarkan saya dulu ya sebelum menulis jadi benda di sekitar kita ini memiliki bermacam-macam bentuk tadi ada bentuk apa aja yuk sebutkan di dunia kubus terus wu-wu potopensi terus benda di sekitar kita ada banyak benda nah benda itu memiliki bermacam-macam bentuk ada bentuk apa aja yang ini lagi tadi gundah pula-benda... lagu-lagu... korunin.... kubus... apu.... kalau memiliki pensilnya pak aduk oke oke selanai yang dikasihan atau nggak us? Iya Di atasnya dirulis Bentuk Bentuk bendanya Bentuk Ibu Ah Ibu Matik 3 Ini di buku mana Temati 1 Ada jawabannya enggak us Enggak ada Kita ingin jawabannya Jawabannya nyari sendiri Kok mesti tanya Ada jawabannya ini nak Ini cuma menulis aja Ayo yang belum nulis Segera ditulis ya Biar tidak ketinggalan Oh kamarnya Ya wang Kita abis Kamarnya Amat juga Coba Ustada pengen tanya Ke Mas Amar Halo Mas Amar Mas Amar ada Suaranya mana ya Mas Amar ya Ada Coba Tadi Kalau ustada punya benda ini Berarti bentuknya apa nak Kak Kubus Apa tabung Tidak 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 Bentuknya namanya Botol Botol Berarti bentuknya Bentuknya apa Mas Amar Iya Bintar Iya Kalau ini Ustada pegang kotak pensil Berarti dia kotak pandang Bentuk apa Mas Amar Nanti ini dikirim gak Kalau kita Oke nulisnya Dilanjut nanti ya Gak apa-apa Sekarang waktunya Bahasa Jawa Sampai Nomor 2 Langsung disini Nomor 1 Tapi sudah Selesai Gak apa-apa Nanti Dilanjut lagi ya Di Pembelajaran kedua Sekarang Waktunya Bahasa Jawa Yuk kita Baca Hamilalah dulu Bersama-sama Alhamdulillah Dirob Semuanya Belum selesai Gak apa-apa Lanjut sama Ustigiana ya Tadah Sudah Selesai Semuanya Lanjutin Oke Oke Lanjutin aja Pakai Tadah 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 N desta M zeg Ia Sudah selesai ya Tapi Natah Disimpan dulu Sekarang Saja Buat dulu Nilai Lagi ya Coba sekarang Diburah dulu Diburah dulu Yang belum ambil bukunya diambil Yang ini us Yang ada tulisannya Tami basah Yang ini Aku lupa bawa bunya Yang ini us Ini anak-anak Aku lupa bawa bukunya Aku lupa bawa buku kegemaran Aku doa Nanti yang lolonya Aku lupa bawa bukunya Aku lupa bawa bukunya Aku lupa bawa bukenya Aku lupa bawa buku kegemaran Semuanya berikutnya dulu mikrofonnya oke Mbak Alia matikan dulu mikrofonnya Mas Zalik dimatikan dulu mikrofonnya Mas Zalik iya terima kasih Mbak Alia dimatikan dulu mikrofonnya Mbak Aira dimatikan dulu mikrofonnya nah sekarang coba dengarkan Ustri Sma dulu ayo dimatikan dulu mikrofonnya biar temennya denger ya ya sekarang yang sudah menyiapkan buku ini silahkan dibuka monggo dibuka kocok telung puluh songo halaman 30 31 30 30 sembilan Ustri Sma ulangi halaman 39 nak dibuka Hai ini coba dilihat di otakkan mas ini mau dua ayo makanya kameranya kok mati anak ya Coba dinyalakan oke kamera dinyalakan Oh ya udah enggak papa nah sudah sudah ketemu ya Coba ditunjukkan ke layar sama enggak dengan Ustri Sma sudah pasti naon dua ayo ini ternyata ya pasti naon dua dua ayo kenapa dia tembang ada yang tahu tembang niku nopo tembang tembang lagu pinter lagu pinter lagu pinter oh iya Ustri Sma tak dulu minggu kemarin kan kita enggak Google Meet nah terus Ustri Sma kasih powerpoint materi materi materinya tentang apa ya nak ya ada yang tahu materinya ingat enggak tahu enggak enggak tahu enggak dibaca ya materinya ah kelihatan ini ya enggak baca lupa minggu kemarin belajarnya Oksoro Oksoro itu apa nak Oksoro Oksoro itu huruf aku nggak usah yang pertama Oksoro Suorong kedua Oksoro cecek Nah aku mencari itu Aiu EO Aiu EO Aiu EO Aiu EO setelah kembang dolanan di buku kalian ada di halaman 39 coba ada yang bisa menyanyikan laku yang ada di halaman 36 29 itu bisa ya bisa 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 ayo setelah hidup selanjutnya 3 ya 3 3 ayo cuet suang 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 hai 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 semuanya sudah sekarang mau menunjukkan satu lagu lagi satu lagu sekarang kembali di layar naik yang ada di lagu hari ini nggak ada di buku kok enggak ada di buku-buku us iya nggak ada di buku ini juga termasuk bangun laman yang bisa menyanyi lagu ini apa yang bisa menyanyikan lagu ini bukan gitu adanya coba dengarkan ini yang menyanyikan dulu coba matikan dulu mikrofonnya Mbak Felsia Mbak Yasmin dulu mikrofonnya Ustri Sma itu satu sampai tiga tiga satu dua tiga terima kasih yang sudah mematikan mikrofon nah nah sudah sudah siap ya dengarkan dengan seksama nanti setelah Ustri Sma menyanyi giliran kalian-kalian yang menyanyikan oke yuk prokon jodolanan ing jopo padang bulan padang e koyorino rem bulan e e singa we a we ngelinga ke ojo podo turu sore oke bisa ya sudah bisa sudah belum sudah belum sudah belum belum sudah belum belum silahkan mulai selamat selamat 2 3 3 4 5 5 ada yang tahu kembang dan nge-rebu Jokrokonjot dan enggjobo Ayo teman-teman mainan luar Padang bulan padangnya koyori Artinya apa nak? Jokrokonjot dan enggjobo 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 Ayo Mas Radika ya ini? Ayo dibandingkan dulu mikrofonnya nak Oke, good job Nah sekarang coba dibuka bukunya Halaman 37 Buku kocok telung puluh pitu Bukaan buku kocok telung puluh pitu Buku kocok telung puluh pitu Sudah semuanya sudah dibuka nak? Buku kocok telung puluh pitu Buku kocok telung puluh pitu Itu di klik Nanti yang Usrisma panggil silahkan dinyalakan mikrofonnya Lalu bertanya Oke ya, jadi jangan dinyalakan mikrofonnya Sudah cukup acungkan jempol Enggak usah dinyalakan mikrofonnya ya nak ya Oke, paham Usrisma ulangi Jika ingin bertanya di klik tanda hand Tangan itu di layar Setelah itu Nah seperti Mbak Khaira Seperti Mbak Khaira itu di klik itu Seperti Nah tapi kalau nggak ingin bertanya ya jangan gitu Jangan gitu Jangan dinyalakan Jangan dinyalakan semua Ya sudah selesai Jangan dinyalakan lagi Nanti kita nggak selesai-selesai Ya sudah Nggak selesai-selesai di sekolahnya Iya makanya Oke terima kasih Nah Usrisma terangkan sebentar Tembung dati ukoro Tembung niku dalam bahasa Indonesia artinya kata Ukoro artinya kalimat Berarti kata menjadi kalimat Nah sekarang Siti nulis Ayo siapa ini yang nyalakan kamera Apa? Mikrofon Jangan nyalakan ya nak ya Nah Di sini ada contohnya Siti nulis Nah Siti nulis itu Siti nulis itu Oh iya ini jangan ditulis Nggak usah ditulis ya nak ya Jadi Siti nulis Siti nulis itu ada dua kata Siti nulis Loro tembung Loro tembung Loro tembung Tidak 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 hai 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 nah coba ditulis seperti yang ada di layar ya ya yuk coba ditulis seperti yang ada di layar dimatikan lagi nak mikrofonnya ini ditulis kalau tanya diklik apa tadi jangan dinyalakan mikrofon biar tidak mengganggu temannya Oke us ini ditulis minarkan usrisma dulu nak dimatikan dulu mikrofonnya Mbak Kaira dimatikan dulu nak nak mikrofonnya Oke ini ditulis seperti contoh yang yang usrisma contohkan diikuti seperti tulisan usrisma ini ayo Hai jangan nyalaikan ya yang sudah tunggu temannya yuk tulis dulu itu ditulis us iya ditulis ayo jangan menyalakan mikrofonnya biar tidak mengganggu temannya Oke Mas Zizik mau tanya apa nak Mas Zizik dulu ya nak yang tanya ditulis atau tidak angkanya ditulis atau tidak angkanya ditulis jadi ditulis satu di Masinaung di buku bahasa Jawanya Oke Mbak Alia dimatikan lagi nak mikrofonnya kucok Oke yang sudah tunggu temannya menulis jangan dinyalakan mikrofonnya Oke Mbak Keisha mau tanya apa nak emangnya ini ditulis iyalah dari tadi kan usrisma bilang ditulis ayo ditulis di buku bahasa diikuti seperti contohnya usrisma Oke betul Mbak Kaira ini di alaman 38 menulisnya di buku teman-tunis ya nak ya Oke Mbak Alia mau tanya apa nak betul Mbak Alia dulu enggak enggak ini nanti jawabannya ini aja kita belajar ini jadi nggak ada jawabannya Oke sudah Mbak Alia jangan di klik lagi ya kalau nggak tanya ayo jangan di klik Hai Oke ikutin yang ustazah tulis di sini ya nanti nah lanjut yang nomor 2 gimana enggak bukan enggak ada nomor 2 nanti nomor 2 nya sekarang ikutin usrisma dulu ya nak ya ikutin usrisma itu ditulis di bawahnya ditulis di bawahnya us nah dayo coba tempat tinggal lagi mikrofonnya dengarkan usrisma ini ditulis di bawahnya dikasih nomor nomor 1 lagi us enggak usah jadi ini rangkaian dari nomor 1 nah jadi nomor 1 nanti ada banyak banget sampai ke bawah ya nulisnya di sampingnya boleh us jangan nulisnya di bawahnya oke oke Mbak Nadia sudah selesai menulis kucop ya Mbak Lia juga sudah selesai ya yang sudah selesai coba lihat lagi usrisma mau lanjutkan lagi yang belum selesai tetap menulis ya enggak ya ayo Mbak Keisha mau tanya apa Mbak Keisha dulu Mbak Keisha tanya apa nak utazah ini ditulis di bawahnya tulisan aku atau di bawahnya lagi ditulis di bawahnya di Masinau jadi ini di baris kedua di bawahnya ya nak ya oke Mas Dasik mau tanya apa silahkan dinyalakan mikrofonnya uh saya sudah selesai Iya kalau sudah selesai tunggu temannya oke sekarang Mas Dasik mau tanya apa Mas Dasik gimana Mas Dasik enggak dengar usrisma saya sudah selesai nulisnya oke yang sudah selesai jangan diklik rest ya nak ya yang diklik rest itu yang diklik tangan yang tanya oke biar tidak mengganggu temannya Oke Mbak Gici mau tanya Mbak Gici silahkan dinyalakan mikrofonnya oh saya sudah dimasnya emang ditulis dua kali iya nanti nulisnya sampai tujuh kali sampai tujuh kali nah jadi tetap satu nomor itu ada tujuh dimasnya ditulis dua iya dimasnya ada dua oke Mbak Gici nah dimatikan lagi ya mikrofonnya oke aku sudah selesai sudah selesai jangan nyalakan mikrofonnya jangan nyalakan mikrofonnya ya nak ya oke ini yang saya sudah selesai ini siapa ya jangan nyalakan mikrofonnya yang sudah selesai nak oh saya sudah loh usrisma udah bilang jangan nyalakan mikrofon yang ingin bertanya saja silahkan diklik ya yang pakai dan iklim Cityani mbak siapa ya ini dan ini sudah kalau sudah selesai jangan nyalakan mikrofon ya nak ya sekarang dilihat lagi di layar Nah sekarang ditulis lagi baris ketiga Baris ketiga ditulis seperti di layar ya nak ya, di bawahnya, jangan di sampingnya Saya sudah Ya, yang sudah jangan nyalakan mikrofon ya nak ya Mbak Akhila dimatikan lagi mikrofonnya, ya good job Mbak Khaira mau tanya apa? Mbak Khaira Kalau sudah selesai cukup acukan jempol, Usrisma tahu ya nak dari sini Jangan nyalakan mikrofon Ya Mbak Khaira mau tanya apa nak? Nggak Gimana? Nggak us Kalau nggak tanya jangan dinyalakan ya, oke? Biar tidak mengaku temannya yang tanya Oke, yang sudah Coba dicek lagi tulisannya Ada tiga baris, betul nggak ya tulisannya ada tiga baris Coba dicek lagi Ada tiga baris Tiga baris berarti kurang Us Iya Nah, good job Mbak Akhila Zaid kok ditulis di buku situ? Di buku tulis nak ya nulisnya? Mbak Akhila Zaid Di buku tulis ya nulisnya? Iya, oke Nah Bukanku saya nulisnya di buku bahasa Jawa sudah terlanjur Di buku Di buku tulis bahasa Jawa ya Malah Mas Malah ditulis buku sini nulis Ini buku sini nulisnya Buku tulis bahasa Jawa nya masih ada Sudah, sudah, sudah Ya Oke, dimantikan lagi nak mikrofonnya Usri sudah selesai Ayo, ini yang pakai Yang pakai Oke Sekarang coba lihat Usri Sma lagi Coba lihat Usri Sma lagi ya Di sini Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini berarti baris kelima baris kelima ya nak ya ini baris kelima baris kelima ya Nah, terus dulu Dilihat, yang sudah selesai Dilihat, dihitung lagi Ada lima baris enggak tadi nulisnya Nah, dihitung, ini baris kelima Oke, Mbak Alia sudah selesai Mbak Yasmin juga sudah Oh, saya sudah Kalau sudah, nyalakan mikrofon Tidak, jangan, jangan, jangan nyalakan mikrofon Nah, sekarang yang sudah, lihat lagi ke sini Dilihat lagi ya, Naya Ayo, jangan nyalakan mikrofon Bapak yang sudah ditulis lagi Seperti Ustrisma nulisnya Ini baris ke enam, nak Baris ke enam Terus, yang sudah selesai lagi baris ke enam Berarti nulis lagi seperti ini lagi Balik seperti tadi Nah Ini baris ke tujuh Oke, jadi nomor satu ini Aju Aju baris Iya, Mas Asik mau tanya apa? Silahkan, dinyalakan mikrofonnya Terus, kamera saya sudah bisa Oh iya, Mas Asik mau tanya apa, nak? Kamera saya sudah bisa dinyalakan Oke, dinyalakan kalau gitu Ya, terima kasih Mbak Keisha mau tanya apa? Silahkan, dinyalakan mikrofonnya Ustazya, emangnya nomor Enam sama tujuh Itu sama atau seperti Nomor satu Iya, sama Jadi Ustazya, kok sama seperti yang atas Ustazya, saya ulangi lagi Oke Ya, Mbak Keisha ya Mbak Yasmin, tanya apa, nak? Silahkan, dinyalakan mikrofonnya Mbak Yasmin Emang Mbak Yasmin, tanya apa, nak? Nomor satu Emang nomor satu Tujuh kali ya? Gimana, Mbak Yasmin? Emang tulisannya, kenapa kok tujuh kali? Kenapa kok tujuh kali, Ust? Jadi yang atas, itu adalah tulisan yang pertama Jadi, kalian harus bisa menguraikan, nak Uraikannya pelan-pelan Lu kenapa, Ustaz, pelan-pelan? Iya, karena kalian biar paham Setelah diuraikan, digabung lagi yang paling bawah Oke Tahu ya, Mbak Yasmin ya? Oke, dimasukkan lagi mikrofonnya Mbak Aira, tanya apa, nak? Mbak Aira? Iya, itu jangan diklik kalau gitu tangannya Apa? Oke Nah, yang sudah selesai gimana, Ust? Nah, yang sudah selesai menulis sampai tujuh Dibuka halaman tiga puluh delapan yang tadi Coba dibuka buku halaman tiga puluh delapan Yang sudah selesai menulis sampai baris ke tujuh Nah, Mbak Yasmin dibuka halaman tiga puluh delapan Oke Nah, di situ bawahnya ada lagi Noto buku Nanti yang noto buku dikerjakan sendiri ya, nak ya Jadi nanti yang tulisannya ini dipoto Tiga puluh delapan, nak Telung puluh wolu Tiga puluh delapan Nah, nanti yang kedua ini Yang noto buku ditulis seperti yang nomor satu Seperti Dimasinau Nah, setelah dikerjakan Ust, saya sudah menulis sampai nomor satu Nanti dikirim ke Ust, Risma ya, nak ya Nah Mbak, Mas Zazik dimatikan dulu, nak, mikrofonnya, nak Ust, sudah ketemu Baiklah, saya dimatikan dulu mikrofonnya Sudah ketemu Oke, dimatikan dulu, nak Mas Zazik, dimatikan dulu Good job Mbak Felsia, tanya apa? Silahkan dinyalakan mikrofonnya Ust, tulisannya kurang satu lagi Mbak Felsia, nulisnya sampai baris berapa sekarang? Enam Enam, berarti yang terakhir Dimasinau itu ya Nah, silahkan ditulis dulu Nah, terus nanti Sudah, coba dilihat lagi Dicocokkan dengan Ust, Risma ya Aku sebabnya memenangkan Enam обat Hai enak coba tidak maksud berbubah tidak 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 dulu mikrofonnya semuanya dimatikan dulu mikrofonnya sekarang di cek lagi dari atas ya bentar dimatikan dulu mikrofonnya mbak Ira mbak Felsia dimatikan dulu mikrofonnya nah coba coba kita cek bersama yang dari atas ini dimasinau dimasinau yang paling pertama yang ini terus bawahnya ini, ini kedua terus bawahnya lagi ketiga ini keempat kelima keenam ketujuh nah nanti yang nomor kedua sama seperti ini ya nak ya ya nanti yang nomor dua ditulis seperti ini ya nak ya setelah itu dikirimkan ke usrisma jangan ke usdiana ya nak ya 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 kan saya saja wah iya bentar nah karena waktunya sudah selesai kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah 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 jangan keluar ya nak ya nah tunggu usdiana oke nah usirisma salam dulu salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati minum yang pengen istirahat oh saya minum dulu ya saya minum saya minum saya minum silahkan istirahat dulu minum minum sopi 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 sekarang waktunya buku berhitung yang tadi dilanjutkan sopi 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 jadi ri sopi 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 i beling ie �가 sampai Ustazah, berhitung, Ustazah ada tugas enggak sambal Berhitung dilanjutin, Ustazah Ustazah, ini sudah semua Nomor berapa sih? Istirahatnya sudah semua Ustazah 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 hey jangan sampai keluar ya Oke Sudah habis Nah sudah selesai Kita mulai Yuk kita Belajar dengan Bismillah bersama Bismillah Bismillah Terima kasih Buka 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 Kita Menulisnya yang tadi ya Buka 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 Halo kalau ini masih afran kubus apa balok kecil lihat Ustadzah ya enggak tanya ya kubus good gimana ini nulisnya udah selesai semua udah ada yang nulis buku tematik enggak Oh iya habis ini nanti Mas Haji belum ya kita tunggu emangnya tentang mata Oh iya nanti dulu Mbak Keisha yang sudah selesai tulis dibaca harus dibaca tulisannya Oke bacanya tapi enggak nyalain mikrofon ya oke yuk semuanya dibaca dulu Mbak Aniza tadi sudah selesai ya nak Coba Mbak Aniza sama dibaca pada ini Ustadzah punya pulpen berarti bentuknya apa Mbak Asya kubus apa tabung Ustadzah sudah selesai saya tak tulis tak baca kubus kalau kubus itu kotak Mbak Aniza ayo ayo diingat-ingat nah kalau kubus itu dia kotak kecil kotaknya pendek ya Mbak Aniza kotak pendek saya sudah namanya apa Mbak Aniza kubus 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 aku sudah selesai ayo yang sudah selesai cukup raise hand ya ada gambar tangan di klik saya lakukan kubus Kubus ya 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 Mbak Felsia sudah selesai Mbak Felsia sudah sama bacanya Dikit lagi Us Mbak Felsia masih nulis oke Mbak Felsia sudah Mas Danis dikit lagi Ya oke Nomor keempat Oh saya sudah Sama bacanya Oh saya sudah membaca Mbak Jasmine Oh saya sudah membaca Sama menulis Mbak Jasmine Mbak Jasmine sayang sama adiknya Iya Kalau sayang Berarti Kalau mama Itu sama adik Tidak boleh nangis Ya Mbak Jasmine ya Tidak Kalau sudah kelas satu Ya Mbak Jasmine Oke Cantik Ya Kita tunggu Mbak Felsia dulu Oh saya sudah membaca sama menulis Sip Mbak Alia Sip Mbak Alia Coba Mbak Alia tadi katanya sudah Ini Ustazah Ini Ustazah megang bentuk apa ini Mbak Alia Ayo ditebak Ini ada kotak pensil Ini ada kotak pensil kotaknya panjang Bentuk apa Bentuk apa Bentuk Kalau ini Bentuk apa Mbak Alia Bentuk Sekarang Mbak Nadia sudah selesai Oh saya sudah membaca Mbak Nadia coba Coba Mbak Nadia Ini Ustazah Diana pegang bentuk apa ya Kubus apa tabung ya Tabung Kalau ini Ini Mbak Nadia Kalau Oke Kalau 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 Alakubus Kubus Terima kasih Mbak Nadia Mbak Felsia sudah selesai ya Berarti semua sudah selesai Sudah Aku belum Siapa yang belum Siapa yang belum Siapa yang belum Tanya Siapa Belum 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 Bentar Kejakan Yang itu Satu jam Sudah lewat Dua jam Sudah lewat Sepuluh jam Sudah lewat Tiga puluh jam Sudah lewat Mas Siap Tiga puluh jam Sudah lewat Tiga puluh jam Stay ya Sudah lanjut Ya Sudah Sudah lewat Jadi Ada banyak Bentuk di sekitar kita Ada apa aja Sambil nunggu Mas Danis Yuk Bola Lewat Tepuk Tepuk Latun Meluk Tebun Tepuk Mincad Sekarang biarkan buku tematiknya ditutup buku berhenti ya sayang bukunya 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 kenapa mbak aira setreku mah habis di casulu aku juga usmatiknya sudah dipanggil udah ya sekarang ustadah lanjutkan disini coba ustadah punya us aku belum dipanggil yaudah pake tematik juga gak apa-apa mbak Cia ustadah baterai ku masih utuh yuk ya pelajaran matematikanya udah selesai sekarang ustadah lanjut coba nak disini ustadah punya gambar kira-kira ini sedang apa ya menggambar tematik berapa ya tematik tanya kalau yang buku tematik satunya habis boleh ditemata ya nulisnya matematik diperhatikan dulu ya oke ayo ustadah tunggu sampai krofonnya dimatikan semua oke nah sekarang jadi sekarang kita akan belajar tentang menggambar menggambar dengan mencetak nah disini ustadah Diana punya kami malah pelajar lagi disini ustadah Diana punya apa ya coba coba ditebak apa ini ada yang tahu maksudnya ya ustadah masuk ulap dulu ya uang poin ya yuk sekarang ustadah menang tapi saat mikrofonnya semua dimatikan dulu ayo mas ya Fran mas Ayo diperhatikan dulu Tolong Mas Yafran dimatikan dulu nak Mikrofonnya Suaranya Ustadz biar terdengar Nah gini baru Ustadz mau lain Sebentar Ustadz terangkan sebentar ya Di sini Ustadz punya kertas Sama punya uang koin Sama uang koin Di sini Ustadz mau gambar Ditunggu sebentar ya Ustadz masukkan uang koinnya ke kertas Uang koin ku dimopi Uang koin ku gak ada Kalian cuma lihat aja Ustadz dulu yang gambar Ustadz Cuman kelihatan dulu Sebentar Ustadz yang gambar dulu Maksudnya si gambar Sama yang uang jendaraan gitu Tau Cuman kelihatan Due Bentar ya Ditunggu Ustadz masih gambar Ini Nah Masin gambar Sama man Bentar Gak kelihatan layarnya Itu seperti itu ya Dengarkan usaha dulu Jadi nas Seperti itu nak Gambar penyetak Seperti yang usaha ada gambar tadi Pakai apa tadi Uang Nah Sekarang Sekarang Nah jadi Kita menggambar itu Bisa juga dengan mencetak Contohnya tadi Ustada pakai apa ya Koin Kita juga bisa Mencetak pakai apa ini Selain itu Kita juga bisa mencetak pakai Apa ini Yuk sekarang Ambil pensil Sama bukunya Kita Menggambar jari kita Yuk Dimpian Buka Ya Dimpian Dan I Tentang dulu ya pakai buku tulis nggak apa-apa itu cuman kita nyoba aja nggak ngamain punya koin diwarnain ya us pake uang koin menggambar 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 tapi di pukul mata oh oh selamat menikmati Ayo Ustadzah tunggu ya Mikrofon semua dimatikan Kalau anak-anak semuanya Ustadzah ini menggambar Cik kertas mana Dimatikan dulu Ayo Ustadzah Gimana Dimatikan dulu ya Ustadzah jelaskan Sebentar oke Nah kasihan temannya Nanti gak kedengeran Nanti gak kedengeran Kalau semuanya Nah kita Ya diberkutin Nanti buku tulis Sebentar Dengarkan Ustadzah dulu ya Sebentar Dengarkan Ustadzah ini sudah jadi Nah kita temelkan Jadi kita Gak Tos kalian Ustadzah 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 Cuma gambar jari kita Coba yang sudah siapa Pintar Buku mana Ustazah ini gambar Si buku tematik Buku mana Buku tematik Ayo Ustazah tunggu ya Ustazah Pintar Abilkis Pucuk Pintar 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 Gimana Oh selanjutnya Daun Mas Yafran Menggambar Jarinya Mas Yafran Jarinya Mas Yafran Ditempelkan Lalu selanjutnya daun Pintar Tidak 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 Ustazah Kalau Ustazah Ayo Ustazah Gimana Cara Cari Ustazah Caranya Jari Kalian Tidak Nempelkan Kepuk Tidak Tidak Terus Pake Pintar Pintar Tidak 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 Pintar Sini Ustazah Mas Azam Mas Haji Sudah Sudah Gantian ya Siapa dulu yang pengen tanya Usainya buat apa Koinnya Enggak Koinnya Gimana Dari aja Saya mau tanya Koinnya Mau nanya Oh Mbak Dina mau nanya Oke Jadi Kita hari ini Gak gambar koin Tadi Ustin Ustin Cuma Ngasih contoh Ya Yang Ustin Ada perintah Ustin Dimatikan dulu Taufanya Yuk Satu Dua Tiga Ustin Ustin Ayo Ini sudah Sudah jam 10 Ayo Buku tematik Dimatikan dulu Semua Biasa Buku tematik Mbak Jadi Hari ini Kita Enggak menggambar Menggambar koin Hanya Menggambar jari Kita Ini Aku Terlanjut Bikin koin Gak Apa Yang sudah Terlanjut Bikin Sudah Semua Bikin Gambar Jarinya Seperti Ini Sudah 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 Ya Kita Jari Dan Koin Sekarang Contoh Jari Ini Ya Yuk Karena Sudah Jam 10 Aku Jari Warna Nanti 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 Mbak Sia Ya Yuk Sia Nanya Sekar Terang Mbak Sia 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 Belum Ditobain Oh Mbak Sia Belum Berjari Belum Di Apa Namanya Belum Banyain Oh Ya Nanti Setelah Ini Ya Buka Dulu PPT Masya Allah Sudah 10 Ini Anak 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 Hebat Oke Kalau Pengen Tanya Dua Jempol Sama Klik Rise Hand Kita Mulai Belajarnya Masya Allah Apa Ini Rise Hand Itu Apa Duh Mbak Aira Kenapa Masya Tanya Itu Apa Kok Lucu Sekali Mas Radika Oke Ustadz Buka Ya PPT Dimatikan Dulu Mikrofonnya Oke 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 Siapa itu yang buka mulut? Siapa yang? Nah, dimantikan dulu ya mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sini gambar kita. Oh, sini gambar kita. Ini gambar kita. Gambar kita, weh. Ini gambar kita. Ini gambar kita. Biar kita. Kita. A. 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 A,B. A. Oke. di kamar kita teman-teman udah ngasih para teman-teman bye bye teman-teman udah tahu nanti sudah tapi said hey Halo teman-teman, kembali lagi di dengan saya, si keluar. Halo santuy, santuy semua ya? Kenapa lagi? Tidak usah nangis, kenapa? Jangan lupa. Yuk, Mas Radika dimatikan dulu mikrofonnya. Karena ini sinyalnya, Ustada buka pakai HP aja. Terima kasih. ada nggak apa-apa bisa aku sendai jadi jadi udah keluar ya gambarnya ada dari emang nah jadi hari ini belajarnya tentang menggambar dengan mencetak nah tadi apa aja alatnya kita menggunakan uang koin terus apa lagi daun sama jari tangan kita coba apa aja nak yang bisa digunakan untuk mencetak poin daun poin tangan tangan pinter terus selain itu kita juga bisa pakai ini buah yang dipotong bisa berbentuk bintang apa hayo buah apa bintang 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 apa aja apa aja yang bisa digunakan untuk menggambar mencetak satu koin daun tangan selain itu berbentuk bintang yang bentuknya bintang yang bentuknya bintang tadi buah daun berbintang 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 belimbing bling 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 bintang dibaca dan mystic oke kita 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 besarkan dulu Menggambar bisa Ya, oke Ada uang koin, daun Cari tangan Sama belimbing Nanti ustadah Kirim ya, catatannya Bisa ditulis Mbak Kesya Dan yang lainnya Karena ustadah ada rapat Sebentar, sampai disini Dulu ya, belajarnya Kita baca Hamdallah bersama Wahid isna Alhamdulillah Iraim Alhamdulillah Alhamdulillah Ibrahim Jidre Selamat menikmati